Jumlah pengunjung di sejumlah lokasi rekreasi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat meningkat. Jumlah kendaraan dan wisatawan meningkat hingga 100% pada pekan menjelang Tahun Baru. Sementara, okupansi tingkat hunian hotel di kawasan ini juga meningkat. Jalur Puncak Bogor, Jawa Barat macet pada pekan perayaan Tahun Baru. Salah satu titik macet berada di simpang masuk jalur Taman Safari, Cisarua. Antrean panjang kendaraan wisata berdesakan di gerbang loket hingga mengular sejauh hampir 5 km. Bahkan dari data pengelola peningkatan jumlah pengunjung naik dua kali lipat pada akhir pekan menjelang Tahun Baru. Sedikitnya tercatat lebih dari 15.000 pengunjung menyerbu tempat rekreasi ini setiap harinya. Kita sudah hampir seminggu ini pengunjung meningkat terus. Perbedaannya dibandingkan hari-hari biasa hampir 100% dua kali lipat. Sementara tingkat hunian di sejumlah hotel area Cisarua juga meningkat. Pengelola hotel mengklaim okupansi penginapan meningkat hingga 90% menjelang libur tahun baru. Rata-rata warga membuking kamar untuk menginap keluarga selama tiga hari. Di luar wisata, mereka juga menikmati fasilitas hotel seperti kolam renang dan taman untuk mengisi waktu libur keluarga. Untuk tahun baru sendiri sudah booking dari mulai November. Sudah mulai banyak yang booking dan menjelang akhir tahun ini semakin meningkat ya. Sementara okupansi kita sekarang sudah hampir penuh ya Pak ya. Biasanya nanti menjelang hari-hari, di pas hari-hari biasanya sudah full. Ya menghindari isu-isu yang kemarin ya, kejadian yang kemarin. Jadi kita cancel keannya, kita pilih ke sini aja sih. Selain lokasi yang tidak jauh dari buku kota, lonjakan jumlah pengunjung wisata dan okupansi hotel di kawasan puncak ditaksir akibat imbas pengalihan tujuan warga lantaran ada ancaman bencana di area wisata pantai. Muhammad Juanda, Bogor Muhammad Juanda, Bogor Muhammad Juanda, Bogor